Halo semua welcome Oke kali ini kita bakal ngebahas tentang karakter bintang 4 ya yaitu Rosaria dimana karakter ini merupakan burst gps yang baik dan juga dia itu dapat nge-apply cryo ke musuh dengan lumayan sering ya dan itu dia juga bisa menjadi buffer dimana itu memberikan buff berupa critrate ke part kita Oke kita langsung ngasuh aja ke gimana cara ngebolt dari Rosaria kamu Oke pertama-tama kita tuh bakal ngebahas seperti biasa itu Thailand dulu ya Hai Oke dimana telan yang pertama kita bahas itu kita bakal ngebahas teman itu elemen tersebutnya ya elemen tersebut itu Iwa nanti pada saat diaktifkan rosaria akan ngeblink ke belakang target dan juga nge-apply cryo di make ke musuh lain itu juga geling dari lembut tersebut itu juga lumayan besar besar dan juga kudanya cuma 6 detik saja lain itu ini dia merupakan di make terbesar dari rosaria yaitu elemental bersenya artis of termination gimana disini itu durasinya itu ada 8 detik dan kudownnya itu 15 detik dengan konsumen RG60 jadi itu ya lumayan tepat juga ya untuk durasi juga ini ini tuh masih channel ingat ya durasi channel tuh 8 detik lain itu kelingnya tadi itu juga lumayan besar jadi ini merupakan sumber GPS terbesar dari rosaria kan itu diingat juga elemental bersen itu snapshot ya jadi kalian sebelum menggunakan elemental bersen itu usahakan ngebah rosaria dulu jadi itu kalian bisa ngebah benet ataupun pakai tds terserah jadi buat yang enggak tahu apa itu snapshot jadi ini snapshot ini tadi yaitu walaupun nanti durasi buffnya habis dia di make tetap mengikuti pada saat skill itu digunakan jadi kalau misalnya pada saat digunakan dia masih full buff biar penanti buffnya durasi buffnya habis tengah-tengah demiknya masih mengikuti pada saat durasi pada saat dia masih ada buffnya Oke kita lanjut ke talent pasifnya tanpa saya ini tadi itu dia yang buat dia bisa menjadi buffer party tadi dimana dia itu tadi tuh ada saat dia menggunakan elemental skill dan dia itu menyerang musuh dari belakang retret rosaria itu akan bertambah ataupun meningkat sebesar 12% itu selama 5 detik jadi buffer party tadi itu juga di combo dengan yang ini ya gimana itu ada shadow samaritan ya gimana dia ini itu memberikan retret ke partinya itu sebanyak 15% dari retret rosaria pada saat aktif ya pada saat bersenya digunakan jadi dia ini tadi tuh ingat ini bukan 15% retret tapi 15% retret dari rosaria dan juga diingat juga bonus retret dari bisa player itu enggak ngeplay ke sini ya karena bonus retret dari bisa player itu itu ke apply ke musuh yang kena efek raya ataupun kena efek frozen yang jadi itu enggak efek ke status karakter jadi empat efek visis dari bisa teritu enggak ngefek ke pasifnya kayaknya ini ya Oke kita udah membahas talent sekarang kita itu ngebahas konsulasi rosaria ya biarpun rosaria ini dia memiliki beberapa konsulasi yang meningkatkan power spek tapi sebenarnya ya Rasa ini channel itu merupakan burst dps ataupun lebih peselopel GPS terserahkan memanggil apa ya itu udah channel tuh udah bagus sih karena tadi itu elemen kalau bersedih sekaliannya tinggi dan juga itu durasinya lumayan lama 8 detik agaknya kita bahas aja jadi pertama tuh c1 itu dimana c1 itu tadi kalau rosaria itu ngakutin serangan crit attack jadi dia dapat attack speed dan dimengaruh attack-nya itu meningkat 10% selama 4 detik ini tuh konsulasi yang agak nits ya karena seperti kita juga rosario ini tuh lebih efektif digunakan untuk jadi swap tim-swap tim tapi kalau misalkan itu pengen dia menjadi dps ataupun menfaat dps jadi aku sarankan itu memainya ini pakai Chongyun ya biar dia itu nginfus krayo nah c2 ini nih yang merupakan dia juga power spike gimana dia itu tadi itu elemental bersatu nambah 4 detik jadi total durasinya tadi itu menjadi 12 detik dan juga pada second itu dengan kata lain dia itu menambah tic dari dps-nya menambah tic dari dps-nya itu sebanyak 22 buah jadi dua kali lagi jadi totalnya itu menjadi 6-6 tic ya hari ini sumber dps itu dari elemental bersenya jadi ini menambah di pencari total dps-nya di rosaria berikan ya jadi seperti besar jadi gitu memberikan elemental skill levelnya jadi itu ya overall output dps-nya yang bertambah dan juga kalau dari c4-nya itu dia gimana itu nanti serangan crit dari elemen tersekerja itu dia memulihkan lima energi jadi seperti tahu juga karena tadi itu rosaria tadi itu memberikan retret ke parti kita berdasarkan dari status petretnya rosaria kita itu pasti bakal sering membuat rosario itu ngebut itu kreatifnya tinggi ya jadi ini tuh pasti bakal sering ngeprog jadi ini dia bagus buat dimiliki tapi enggak punya juga enggak masalah ya Oke c5 sendiri itu seperti biasa tadi itu meningkatkan level elemental bersenya juga dan c6 ini juga termasuk mitz ya gimana itu rosarian itu dia itu pada saat dia elemental bersenya mengulangi 20% fisikal resist musuh selama 10 detik jadi ini tunis dan ini tuh cuma oke digunakan apabila main field dps kita itu adalah fisikal yang lebih kecil seperti Eula ataupun Razor Oke tadi kita bahas talent konsolasi sekarang kita masuk ke artifak ya tetap artifaknya ini rosarian itu sangat fleksibel ya bergantung tim kalian yang bergantung Vestal kalian seperti apa kalian bisa memakai dua peces seperti aku seperti aku memakai ini dua peces blizzard strayer dan memakai dua peces nobles oblige gimana itu dua peces nobles oblige itu itu memberikan peningkatan elemental bersenya sebesar 20% dan juga dua peces dari blizzard strayer itu memberikan karya di mekunus sebesar 15% kalian itu kan juga bisa menggunakan 4 peces blizzard player gimana itu kalau kalian tuh main komposisi tim dimana komposisi timnya itu tim freeze ya tentu saja gimana 4 bezerr itu juga itu lumayan OP seperti kita tahu juga kalau misalnya musuhnya kita beku rosaria itu dapat bonus 40% retread tapi seperti itu juga pasifnya tadi itu pembak dari klipnya tadi itu bonus dari bisa saya ini itu enggak masuk ya karena tadi itu bonus dari besar ini tuh enggak masuk ke status karakter tapi itu lebih ke bonus critter saat kita mukul musuh jadi tidak masuk ya Oke selain itu rosaria juga bisa menggunakan empat pcs emblem batis emblemnya ini juga available buat rosaria dimana dia itu 2 peces memberikan energi retards dan juga seperti biasa 4 pecesnya itu memberikan peningkatan dari gmk elemental bonus tergantung 25% dari energi retardsnya dan ini tuh lumayan bagus karena dia meningkatkan elemental burst gmk Hai peninggi 2 peces 2 peces juga balik lagi itu bisa masuk juga kan bisa menggunakan 2 peces peces elemental mastery seperti wanderer ataupun gilded gimana dia itu memberikan elemental masa depan peningkatan di mek pada saat dia maupun reaksi yaitu reverse melt jadi untuk kem reverse mat dan bisa menggunakan 2 peces budget seraya ataupun 2 peces materno-wander trup lain 2 peces 2 peces kalian juga bisa menggunakan 4 peces kompres obat ya ke rosaria apabila tim kalian itu tadi itu enggak ada yang menggunakan 4 peces obat jadi nanti kalau misalkan pakai 4 peces obat di rosaria eh tugas rosaria itu hati jadi ada dua jadi memberikan klip rate ke partik lain juga dia memberikan fit atek persat-persat ke partik lain tapi ingat ya ini itu kurang-kurang bagus menurut aku karena itu masih ada support-support lain yang available seperti diona ataupun bnet yang bisa menggunakan patrik jess 12 oblige tentu saja selain situ ada juga artifak lain yang lumayan nits ya yang lumayan itu digunakan rosaria yaitu namanya itu lava walker ya seperti belakang itu rosaria tadi itu bisa main reverse melt dan juga petis dari lava walker ini meningkatkan 35% jimek pada musuh yang terpengaruh pero jadi kalau misalnya tadi tuh kalian itu main reposmet ini juga available ya jadi tergantung saat sekalian kalau misalnya satunya bagus kalian bisa menggunakan oke kita bahas setnya sekarang kita masuk ke statsnya ya untuk satunya sendiri itu substancenya sendiri tuh kan tuh pengen rosa klinik pasal ya kan itu ada atek persen dengan kredit dan kredit meg baru ada elemental mastery ataupun energi riset bergantung kebutuhan kalian kalau misalnya tadi tuh kalian tadi tuh mainnya reposmet dan lu saja kan pengen ada elemental masternya sedikit Oke untuk perbandingan kredit dan kredit meg aku saranin itu ya kan main itu mainnya kalau bisa satu batu wajah Kenapa agar bisa kredit retro seringnya tinggi karena tadi seperti kita tahu juga pasif dari rosaria tadi itu memberikan bahwa partik ataupun memberikan bahwa di mana dia meningkatkan critical rate ke partik berdasarkan kredit rate dari rosaria tersendiri kan itu pengen rosaria kalian itu kreditnya itu lumayan tinggi ya tentu saja untuk eon juga nih pada umumnya pada umumnya itu kan pengen menggunakan tech person dengan subset seperti biasa kredit kredit meg tech person elemental mastery ataupun energi dari charge tapi ada kalanya eon elemental master itu available ya dimana tadi tuh pada saat kalian menggunakan timnya tadi tuh tim reverse mark tapi kalian harus pastiin ya kalau misalkan gunakan eon elemental mastery kalian harus pastikan rosaria itu konsisten melakukan silver smart ya jadi itu biar eon elemental masternya itu enggak terbuang sia-sia tentu saja untuk goblad tentu saja akan pasti pengen menggunakan viodemag bonus karena seperti kita tahu juga rosaria itu bersama menggunakan viodemag yang cukup sakit tentu saja dan kepala kan itu tergantung kebutuhan kalian kan bisa memakai kredit meg ataupun bisa memakai kredit rate ya jadi tergantung kebutuhan kalian kalian sesuaiin aja sama saat sekalian itu saja Oke jadi jadi itu pertanyaan yang paling saya tanyakan energi tersebut itu berapa ya Oke jadi tergantung kalian ya itu kan bisa pakai 125 persen pun oke 130 persen oke 160 persen pun oke jadi tergantung kebutuhan kalian juga tergantung partikelnya juga jadi itu mungkin range yang paling baik itu 130-160 kalian bisa sesuaiin tergantung gameplaykan sama tergantung lifestyle kalian jadikan bisa tweak dari situ jadi angkanya mungkin Coba 130-160 persen dari situ kalau misalnya kan kurangkan tambahin kalau misalnya tetap kelebihan kalian kurangin bisa dialokasiin ke subsat yang lain tentu saja oke tadi kita udah ngebahas artifak sekarang kita ngebahas senjata yang lumayan bagus buat untuk rosaria sendiri oke rosaria itu dia dia nggak terlalu banyak ini ya nggak terlalu banyak syarat jadi intinya semua bintang 5 itu available itu bagus buat rosaria ya bagus bahkan engulfing sendiri itu bagus buat rosaria dimana dia itu memberikan beserta yang lumayan tinggi dan subsat dimana energi-satunya tinggi aja juga lumayan bagus buat dia biarpun jangka bisa dapat 12 tapi dengan beserta tinggi dan create rate yang tinggi itu bagus juga buat rosaria jadi semua itu semua bintang lima itu available itu bagus buat rosaria lalu dari bintang lima sekarang kita masuk ke bintang empatnya untuk favorit aku si rosaria itu mengakai open use lens gimana beserta itu untuk spirit ya untuk spirit itu lumayan tinggi loh 565 565 dan subsat itu memberikan 30,6 energi-satunya energi tapi bukan itu ya yang buat apanya yang buat aku sore sama senjata memenuhi selesai itu adalah pasifnya gimana itu setiap dia serangan crit dia bakal menghasilkan energi untuk dia dan juga untuk part kita gimana seperti kita tahu juga rosaria itu kita pengen dia mengembut yaitu kreatifnya itu tinggi jadi otomatis pasti bernyata itu bakal sering terpicu ya jadi ini ini overall paling bagus buat dia ataupun kan bisa memakai deathmatch ya jika kalian beli battle pas kan bisa memakai deathmatch dimana deathmatch itu sendiri subsatnya itu crit rate nya itu lumayan tinggi buat bintang 4 lain itu juga kalian bisa menggunakan the catch untuk rosaria dimana the catch ini itu meningkatkan di make elemental burst dan juga 20% crit rate dari elemental burst nya jadi ini lumayan bagus juga buat rosaria karena seperti kita juga dia itu dps itu dari elemental burst lain itu titan crossfire ataupun senjata dari crafting nazum ini juga available juga buat rosaria dimana itu subsatnya memberikan elemental mastery apabila kan pengen rosaria kalian tadi itu main reverse mark dan juga selain itu jika kalian ada dragons band ini juga bagus juga buat rosaria dimana dia memberikan subsat elemental mastery dan juga pasifnya itu lumayan gila jika main reverse mark dimana pada R5 dia meningkatkan 36% damage terhadap musuh yang terkena pyro reverse mark juga lumayan bagus ataupun kan juga misalnya pengen rosaria kalian itu main menjadi di mainfield dps saya bisa menggunakan berdetap serbiter dimana daripada setia setelah menggunakan elemental scale dia bakal nge-buff normal sama tersteknya selama 12 detik jadi itu senyata-senyata yang lumayan available buat rosaria tentu saja oke sekarang kita bakal masuk ke seksion yang paling sering ditonton orang yaitu komposisi tim dari rosaria komposisi tim dari rosaria ini lumayan fleksibel ya karena dia itu karakter yang dimaknya sakit dari burst dan juga dia itu memberikan buff dari crit rate oke yang paling aku suka pertama itu pasti rosaria main di party race gimana party version itu kan kita pengen ada dua cryo satu animal yang bisa memberikan ataupun nge-buff gimmick dari elemen dan juga satu hydro untuk animo nya sendiri aku saranin itu jadi itu anime yang kesalahan itu itu animo yang bisa nge-grouping satu yang bisa nge-grouping dan juga bisa memberi meningkatkan elemental damage jadi seperti kazuwa untuk channelnya atau misalkan sudah ada c6 supros kalian bisa pakai c6 supros tentu saja jadi untuk rayonnya juga akan bisa memakai ayaka tahun ke misalkan untuk punya ganyu kan juga bisa menggunakan ganyu untuk mengganti untuk mengganti ayakai sendiri untuk hydro aku untuk sekarang masih bisa memakai kokomi karena dia bisa menggunakan dcds ataupun bisa mengganti menggunakan mona ataupun kalau misalkan gada kedua itu kan juga bisa menggunakan barbara Oke lanjut untuk ke tim yang reverse melt tadi seperti bulan tadi untuk tim reverse melt itu kan bisa memakai kaya rosarias yang jangling dan banyak ya ini tim yang lumayan suka aku karena tinggal main food swap doang ataupun kalau misalkan itu pengen menambahkan animo biar demikian makin sakit kan bisa menggunakan kazuwa di sini jadi jangling bisa ganti dari kazuwa atau kalau bisa ganti ke supros gimana kalau misalkan tadi itu butuh grouping ya butuh grouping jadi ganti bisa menambahkan animo yang memberikan elemental damage bonus dan juga bisa memberikan efek grouping kepada musuh-musuh juga Oke untuk musisi terakhir kalian sendiri itu kan pengen rosarikan itu main di party yang menghasilkan physical damage bonus Oke untuk physical damage bonus party penuh pengen ada satu elektro dimana satu elektron itu berguna untuk menghasilkan superkontak yang bisa menggunakan official bisa menggunakan Lisa untuk sekalian mengurangi defense dari musuh dan juga bisa menggunakan kukis nobus sebagai dealer juga sekalian ya rosaria tentu saja ada masuk dan juga untuk dps akan bisa menggunakan eula atau akan mungkin bisa menggunakan Razor jadi tergantung kalian dan satu lagi ini karakter flexing karakter flexing ini bisa apa aja akan bisa memakai Bennett atau mengisi kekosongan teman bisa memakai jongli apabila kalian itu butuh shilder dan seperti yang kita tahu juga itu shildering Zhongli itu tadi itu mengurangi 20% elemen resist dan juga physical resist dari musuh jadi ini oke buat memiliki juga oke sekian dulu guide dari rosaria tadi jika kalian pengen tanya-tanya lagi jangan malu-malu ketik aja di kolom komentar ataupun kalian juga suka dengan video ini jangan lupa like video ini dan juga subscribe jika suka dengan channelnya karena konten-konten seperti itu bakal ada mungkin setiap minggunya dan juga kalian misalnya pengen gabung komunitas aku kan bisa masuk aja di support aku yang ada di di deskripsi dan juga bisa tanya-tanya pasal aku live aku ada live YouTube di station ataupun di tweets jadi itu linknya juga di deskripsi jadi feel free to follow ya Oke sekian dulu biar singkat mengenai rosaria ini itu jika ada saya salah kata saya mohon maaf Oke saya pon pon undur diri sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati